Al-Fatihah 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 Wa adana, kami menjanjikan, yang dimaksud adalah Allah kami, Musa kepada Nabi Musa, 40, laylatan malam, semua kemudian, kamu mengambil atau kamu menjadikan, Al-Ijilah, anak sapi atau anak lembu, mempaktihi dari sesudahnya atau sepeninggalnya, wantum dan kamu adalah zalimun, orang-orang yang zalim. Jadi ayat ini, ini adalah perjalanan Nabi Musa bersama orang-orang atau bersama Bani Israel. Setelah Allah menyelamatkan dari Fir'aun dan keluarganya, ketika sudah keluar dari Laut Merah, ya, Laut Merah, maka pada saat itu, ya, kan, yaitu berada di daerah-daerah tertentu, yang mana di situ ketika Nabi Musa bersama Bani Israel itu, menjumpai orang yang menyembah berhala. Nah, setelah itu, orang Bani Israel pun meminta kepada Nabi Musa, agar dijadikan Tuhan sebagaimana, yaitu apa, orang daerah tersebut, yaitu menyembah berhala. Setelah itu, dinasihati oleh Nabi Musa dengan banyak nasihat, akhirnya pun kembali. Pada suatu ketika, Nabi Musa mendapatkan panggilan dari Allah untuk mendapatkan, yaitu, kitab Taurat. Jadi, kitab Taurat itu diserahkan kepada Nabi Musa itu selama 40 hari, 40 malam. Ya, jadi bentuknya sudah bentuk, yaitu kitab Taurat. Kalau orang-orang Nasrani sekarang mengatakan, itu adalah perjanjianlah lama, ya. Yang perjanjian baru adalah Injil, ya, atau Alkitab. Dalam 40 hari, 40 malam ini, ya, itu bertahap, dua tahap. Yang pertama, yaitu 30 hari, ya, 30 hari, setelah itu ditambah 10 hari. Ya, ada penafsiran yang 30 hari ini adalah bulan Zulkokdah. Kenapa bulan Zulkokdah, nih, Bu? Ya, lain-lain dengan ngarani Sanko. Zulkokdah. Yang 10 hari itu adalah Zulkhijah. Ya, orang Jawa bilang itu, Bulan Be, Besar. Ya, biasanya kalau orang-orang Jawa kan begitu. Sawal, selo, besar. Ya, jadi, Zulkokdah, Zulkhijah. Itu salah satu. Dua itu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Nah, 30 hari sama 10 hari kan berarti 40, 40 hari. Itu diterangkan, yaitu di dalam Quran, surat ke-7 ayat 142, ya, atau surat Al-A'raf. Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Dan kami telah menjanjikan kepada Musa. Ya, maksudnya adalah memberikan kitab Taurat, 30 malam. Ya, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Jadi, tahap pertama 30, setelah itu disempurnakan, yaitu 10 hari. Jadi, jumlahnya adalah genap 40 hari, atau 40 hari, 40 malam. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya, 40 malam. Dan Musa berkata kepada saudaranya, yaitu Nabi Harun. Nabi Harun ini sebenarnya adalah kakaknya, ya. Kakaknya Nabi Musa. Nabi Harun itu, kalau berbicara itu sangat lembut. Lembut dan sabar. Ini, itu Nabi Harun. Lain dengan Nabi Musa. Nabi Musa itu orangnya keras. Kalau ada sesuatu yang sekiranya enggak sesuai atau enggak cocok. Itu langsung marah. Tapi kalau Nabi Harun enggak. Karena dia adalah penyabar. Sehingga kadang-kadang dimanfaatkan oleh umat. Umatnya. Jadi, ketika Nabi Musa berkata kepada Nabi Harun. Gantikanlah aku dalam memimpin kaum. Kaumku. Semula kan dipimpin oleh Nabi Musa. Jadi, setelah Nabi Musa berangkat untuk menerima apa? Kitab Taurat. Selama 40 hari, 40 malam. Yang diperintahkan menggantikan sebagai pemimpin adalah Nabi Harun. Kakaknya yang dijadikan sebagai pemimpin. Dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Sampai dinasihati begitu. Jadi, Nabi Musa pun memberikan nasihat kepada Nabi Harun. Pada Nabi Harun itu adalah kakak. Kakaknya. Jadi, diperintahkan agar memimpin umatnya atau kaumnya. Setelah itu, dinasihati. Agar tidak mengikuti orang-orang yang senantiasa berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, yang dimaksud berbuat kerusakan di muka bumi ini adalah terutama yaitu kerusakan masalah agi, agida. Jadi, pada saat itu, orang-orang Bani Israel ini ketika dipimpin oleh Nabi Harun, ini sangat berbahaya sebenarnya. Kenapa? Karena keimanannya itu masih tipis. Masih tipis. Sehingga ketika menyembah di satu daerah yang menyembah berhala, dia pun ingin menyembah berhala. Padahal, sebenarnya orang-orang Bani Israel ini sudah tahu dan jelas bagaimana Allah itu ketika menyelamatkan dari Fir'aun dan bala tentaranya, pada saat itu sudah hampir yaitu terkepung, dan hampir yaitu tertangkap oleh Fir'aun dan tentaranya, akan tetapi Allah memerintahkan kepada Nabi Musa agar memukulkan tongkat-tongkatnya. Itu bentuk mu'zijat dari Allah, pertolongan dari Allah. Yang namanya mu'zijat ini tidak bisa dipelajari, karena yang berganda itu adalah Allah. Jadi, mu'zijat itu yang berganda adalah Allah. Allah, bukan seorang Nabi, bukan seorang Rasulnya. Bahkan awalnya, Nabi Musa pun tidak tahu apa fungsi dari tongkat yang setiap hari dibawah. Tapi kenyataannya, pada saat dikejar oleh Raja Fir'aun dan bala tentaranya, ternyata Allah pun memerintahkan agar memukulkan yaitu tongkatnya ke laut. Setelah itu, maka membelahlah laut itu dan menjadi keras. Dan pada saat itu, belahannya atau jalannya itu menjadi kering. Setelah itu, lewatlah Bani Israel. Setelah Bani Israel sudah berada di pantai, sudah berada di tepi, pada saat itu, Fir'aun dan bala tentaranya berada di tengah. Tengah, maka kembalilah. Artinya, dibukul kembali, maka, yaitu apa, Fir'aun dan bala tentaranya tenggelamlah di tengah laut. Sudah tahu, pertolongan Allah begitu besarnya, tapi dia tetap tidak mau yakin 100% kepada pertolongan Allah atau beriman kepada Allah. Imannya itu hanya separuh-separuh. Sehingga pada saat, Yaitu apa, Nabi Harun itu memimpinnya. Memimpinnya ditinggal oleh, Yaitu apa, Nabi Musa untuk berangkat ke Mikot. Artinya, tempat yang dipanggil oleh Allah untuk menerima, yaitu Kitab Taurat. Kemudian kamu menjadikan Al-Ijla. Anak sapi, patung ya maksudnya. Patung, anak sapi, dan itu terbuat dari emas. Jadi disembah. Jadi, orang-orang Bani Israel menjadikan anak sapi yang bentuknya itu emas, mengkilat, begitu ya. Jadi, ada satu kisah bahwa itu adalah ketika dimintai, maka, yaitu apa, anak sapi ini bisa, yaitu apa, artinya berkomunikasi, bisa bersuah, bersuara. Sehingga, semakin yakinlah, orang-orang Bani Israel terhadap apa yang mereka sembah. Seakan-akan itu adalah Tuhan yang sesungguh, sungguhnya. Membaktihis peninggalnya. Jadi, setelah ditinggal Nabi Musa, justru, kaumnya, itu menjadi orang-orang yang musrik. Karena, yaitu, mempertuhankan, atau menyembah anak sapi. Wa antun dolimun, dan kamu adalah orang-orang yang dolim. Jadi, orang yang dolim, nomor satu, itu adalah orang yang menjadikan Allah pandingan. ya, atau sekutu. Jadi, seseorang menjadikan Allah tandingan. Atau disebut orang musrik. Orang dolim, yang paling nomor satu, dan dosa nomor satu, itu adalah orang yang berbuat siri kepada Allah. Itu namanya, dolim. Makanya, berhati-hati. Kalau pada zaman Nabi Musa, pada zaman Nabi Musa, itu yang disembah adalah anak sapi, maka sekarang bukan anak sapi lah, Sudah ganti. kalau sudah apa, zaman-zaman modern ini yang disembah bukan kok apa, bentuknya apa, atau enggak. Tapi bisa ilmu pengetahuan, itu bisa juga disembah. Bisa juga, yaitu menyembah, apa, HP jenengan. itu kadang-kadang menjadi sesembah. Sesembah. Makanya, kalau orang itu sudah bermain, ya, artinya bermain HP, kok misalnya sampai melupakan Allah, itu berarti mempertuhankan HP, termasuk TV, termasuk kesenangan-kesenangan yang lain. itulah yang namanya Tauhud. Dan itu orang yang paling dolim. Orang dolim nomor satu adalah orang yang menjadikan Allah sebagai tandingan. Termasuk, yaitu pada zaman itu adalah Nabi Musa, ya, atau Bani Israel. Bani Israel. Kita tahu Rod, itu diperkirakan diturunkan pada abad 12 sebelum Masefi. ya, abad 12 sebelum Masehi. Berarti sampai sekarang sudah berapa ribu tahun? Tahun. Itu kita tahu Taurat. Suma kemudian afau naka memaafkan angkum dari kamu membakti dari sesudah darika demikian itu la'alakum agar kamu tazkurun kamu bersyukur. Jadi setelah itu dimaafkan oleh Allah. Tapi dengan jalan apa? Yaitu bertobat. Bertobat. Taubatan nasukah. Ya. Jadi dosa apapun, sebesar apapun, dan sebanyak apapun. kalau memang seorang hamba itu mau bertobat kepada Allah dengan sesungguhnya, maka Allah pun akan menerima taubat taubatnya. Dan setiap kali orang itu bertobat, maka Allah akan menghapus seluruh dosa-dosanya. Ya. ini yang khablu minallah kecuali kalau khablu minan minan nas. Kalau khablu minan nas, itu harus terlebih dahulu, yaitu apa? Meminta maaf kepada manusia. Setelah itu baru meminta maaf atau memohon ampun kepada Allah. Ya. Setelah itu dimaafkan oleh Allah. Ya. Nanti cara taubatnya diterangkan pada ayat 54 nanti ya. Jadi orang-orang Bani Israel dimaafkan tujuannya Allah agar mereka bersyukur kepada Allah karena dimaafkan dosa-dosanya segala kedolimannya itu dimaafkan oleh Allah. Maka kita pun demikian. kalau kita mendapatkan ampunan dari Allah seharusnya kita bersyukur kepada Allah. Ya. Allah itu maha menerima taubat. Padahal kalau kita hitung dosa kita itu sangat banyak. Bahkan langit dan bumi seandainya untuk memuat dosa kita itu penuh. Penuh. tapi Allah tetap menerima taubat kita kalau seandainya kita mau bertobat dengan sung. Sungguh taubatan nasuhah bukan taubat yang apa ya istilahnya itu orang Jawa kapok-kapok lombok. Sekarang taubat besok mengulang. Taubat besok mengulang. Taubat besok mengulang. yang dikhawatirkan matinya dalam keadaan tidak to taubat. Ini jangan berbahaya. Makanya Rasulullah minimal sehari semalam itu taubatnya 70 kali. 70 kali minimal bertobat kepada Allah. Padahal Rasulullah sudah dijamin oleh Allah yaitu masuk sur surga. Gimana dengan kita? Kita belum ada jamin jaminan. Ya. Maka caranya gimana? Ya kita senantiasa bertobat kepada Allah. Tobat yang paling sulit itu kan hablu minan minan nas itu. Maka kalau kita punya salah kepada seorang manusia segera yaitu minta ma 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 jangan ditunda jangan nunggu sampai hari raya biasanya kan nunggu hari raya tapi kadang-kadang kalau tidak hari raya minta ma ma tidak tidak minta ma minta ma minta ma tidak minta ma dan jangan sampai ini apa sepura 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 orang jawa kadang-kadang ditafsiri macam macam sempat ini berakhir seperti ini kalau menjeluk sebuah 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 orang Jawa ngomongin apa yang ketika mati ini ngomongin apa orang yang menjeluk sebuah minta maaf katanya barangkali sudah dekat dengan kematian kematian padahal meminta maaf itu setiap saat setiap hari kapanpun kita punya salah maka harus minta maaf dan orang yang dimintai maaf itu pun harus memaaf memaafkan oke ketika seseorang itu dimintai maaf kok gak mau maafkan itu sudah urusan mereka dengan aw Allah bagi orang yang meminta maaf tugasnya sudah selesai kewajibannya sudah selesai dimaafkan atau tidak itu adalah urusan dia tapi yang jelas kalau sudah minta maaf berarti itu sudah terampun terampuni ya maka orang yang baik ketika bersalah segeralah bertobat kepada Allah ya atau kalau misalnya khablu minallah tapi khablu minallah segera minta maaf kepada orang yang kita salah kalau dimintai maaf ya kita memaaf memaafkan jangan dibawa sampai mati itu nanti akan menjadi tanggung jawab kita dihadapan Allah Allah ya orang yang tidak memaafkan seseorang itu nanti akan bertanggung jawab dihadapan Allah Allah maka berbanyalah bersyukur kepada Allah karena Allah telah banyak memberikan jalan kepada kita untuk senang biasa bertobat kepada Allah Allah jadi gunakanlah tobat itu agar kita setiap saat itu bersih dari dosa ya jadi orang yang tobat itu langsung dosanya bersih meskipun sebanyak buih di lautan atau seluas langit dan bu bumi Allah tetap memaaf maafkan wa'id dan ketiga atainah kami datang atau kami berikan musa kepada musa al-kitab al-kitab maksudnya kitab taurat wal-furqon dan furqon furqon itu artinya pembeda ya sebenarnya makna al-kitab dan al-furqon ini adalah sama ya jadi al-kitab yang dimaksud kitab taurat dan al-furqon itu juga yang dimaksud dalam ayat ini adalah yaitu kitab tau taurat artinya apa ketika nabi musa itu diberikan yaitu furqon atau kitab taurat itu dalam rangka mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah yang salah maka al-quran pun salah satu nama al-quran adalah al-furqon pembeda antara yang benar dan yang salah salah jadi antara yang benar dan salah ini tidak bisa dicampur aduk kelihatan mana yang benar dan mana yang salah salah maka maka kalau ingin melihat perilaku seseorang itu bisa dilihat yaitu dari al-quran apakah perilakunya ini sesuai dengan al-quran ataupun tidak sesuai dengan al-khadis sunnah nabi atau tidak oleh karena itu pernah para sahabat itu bertanya kepada Aisyah wahai Aisyah bagaimana akhlaknya Rasulullah maka Aisyah pun menjawab jadi akhlak Rasulullah adalah al-quran al-quran jadi apa yang dilakukan nabi apa yang diperbuat nabi itu dari al-qurana atau wah wahyu tidak ada yang diperbuat oleh nabi nabi itu berdasarkan yaitu nafsu tidak ada tapi semua itu adalah diatur atau dituntun oleh wah wahyu ya lain dengan kita kita itu sering melakukan sesuatu berdasarkan naf nafsu kadang-kadang kadang-kadang ada seseorang melakukan sholat itu berdasarkan naf nafsu itu ada termasuk orang yang sholatnya kepingin dipuji orang itu kan nafsu ya atau sholatnya supaya kelihatan dan memasarakat ya atau sholatnya tinggo suku dayo kan tentang sholat tinggo suku dayo lak jenengan kan lak mudaya di suku ini ya paling bawa tenteh kan gak tenteh ada orang yang sholat itu tinggo suku dayo dayo jadi gak pernah sholat tapi kalau ada tamu misalnya sholat dia pun ikut sholat berarti sholatnya kan suku dayo dayo temannya sholat ikut sholat tapi kalau gak sholat ya gak sholat sholat deh maka Al-Quran pun menjadi pembeda mana yang benar mana yang salah jadi antara yang benar dan salah tidak bisa dijadikan sah satu sudah jelas kebenaran itu dari Allah maka kebenaran itu berdasarkan Quran dan sunnah atau kebenaran itu berdasarkan wahyu Allah bukan apa yang dikatakan oleh manusia karena kalau kebenaran itu berdasarkan perkataan manusia maka dunia akan rusak agama akan rusak karena apa yang dikatakan oleh manusia itu banyak yang berangkatnya itu dari naf nafsu tapi kalau Rasulullah itu berdasarkan wah wahyu makanya setiap perbuatannya perkataannya berlagunya itu senantiasa lurus itu Rasulullah ya dan kejujuran Rasulullah ya agar kamu tak tadun kamu mendapatkan petunjuk ya artinya seseorang itu atau Bani Israel dan umatnya Nabi Musa ketika menggunakan kitab Tawurat atau Al-Furqan ya dibaca dihayati diamalkan maka la'allakum tah tadun harapan Allah agar kamu mendapatkan petunjuk dari Allah Allah maka kalau kepingin untuk mendapatkan hidayah Allah perbanyaklah membaca Qur'an samin baca Qur'an itu setelah samin baca maka terjemahnya kan sekarang banyak terjemah itu samin baca juga nanti kalau nggak ngerti samin tanya tanyakan ya jadi kalau membaca satu ayat atau membaca misalnya apa artinya kok nggak paham juga samin ulang kembali kok nggak paham juga samin tanyakan ya jangan ditafsiri berdasarkan ro' ro'yu akalnya sendiri sendiri jadi kita harus mempertanyakan apa maksudnya ayat ini sehingga dengan demikian ketika kita mengkaji Qur'an wahyu Allah hadis nabi maka pelan-pelan hati kita itu terisi dengan kebaikan kebaikan ya jadi hati ini kalau diisi dengan kebaikan maka hati ini akan bercahaya ya artinya cahaya itu memang datangnya dari Allah ya atau hidayah Allah sehingga ada satu khadis mengatakan ketika seseorang itu melakukan sebuah dosa maka di dalam hatinya itu ada titik hitam satu ya melakukan satu maka titik hitam satu melakukan dua kali dosa atau maksiat maka ada titik dua ketika melakukan berkali-kali bisa jadi hati itu menjadi hitam kelam maka kalau hati ini sudah hitam kelam sulit untuk diajak sujud kepada Allah sulit untuk diajak apa yaitu ibadah kepada Allah kenapa hati sudah kelam hati sudah hitam tanpa cahaya ya maka kalau seseorang itu hatinya sudah kelam tanpa cahaya secara otomatis dia terjalan di muka bumi pun tidak sesuai dengan atur aturat tidak pernah sesuai dengan syariat Allah kenapa hatinya ini sudah hitam kelam itu tapi kalau hati ini diisi dengan kebaikan kebaikan diajak membaca Quran diartikan membaca hadith diartikan dan kita mendengarkan nasihat-nasihat orang yang alim orang yang soleh maka disitulah jalan jalan untuk meraih hidayah Allah jadi hati kita itu tidak gersang setiap hari ibarat sebuah tanaman adalah disiram sirami kalau hati kita itu disirami setiap hari maka keimanan kita di dalam hati pun akan tumbuh dan kuat semakin mengakar iman kita di dalam hati kalau sudah menancap dalam hati dengan kuat mengakar dengan kuat maka sulit untuk dilepas dari hati itulah iman di dalam mana kita melihara dengan sungguh sungguh lah memelihara iman ya diantaranya itu termasuk dengan membaca tahlil kata nabi jadidu imanakum la ilah ha illallah perbaruilah imanmu dengan membaca kalimat tahlil atau la ilah ha illallah perbanyak membaca itu perbanyak bertazbeh berbanyak bertakbir takhbir dan lain sebagainya maka hati kita pun akan penuh dengan cahaya Allah penuh dengan hidayah Allah ya kalau perlu iman kita pancapkan dengan sekuatnya di dalam hati kita tidak pernah kita le lepas dan kita bawa sampai nanti menghadap Allah itu nanti yang akan menjadi bukti di hadapan Allah Allah kalau di dalam hati seseorang masih ada iman apalagi imannya kuat maka insyaallah orang tersebut akan selamat dari neraka teraka karena keimanannya dia kepada Allah sangat ku kuat itu ya maka kalau kita lihat di dalam surat Al-Baqarah itu ya Al-Quran Zalikal Zalikal Kitabullah Roibafih Fudalil Mutaqin ya jadi kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan sama sekali dan merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa jadi hanya orang yang bertakwa saja yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah Allah ya kenapa karena dia yang tekun membaca Qur'an tekun membaca hadis Nabi tekun mempelajari ajaran-ajaran Islam tekun mendengarkan orang-orang soleh orang-orang alim ya sehingga apa iman kita semakin ku kuat ya bedakan misalnya penjenengan ya lama tidak mengikuti pengajian satu bulan saja maka akan terasa iman kita sudah semakin lama semakin ma malas ibadah malas segalanya ma malas kenapa karena tidak pernah tersiram tersirami ya jadi kalau bisa bahkan setiap hari atau minimal setiap ming 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 jadi kita mendapatkan si siraman sehingga apa iman kita semakin ku kuat ya la'allakumta tatun agar kamu sekalian mendapatkan petunjuk dari Allah Allah wa'id dan ketika kola berkata musa nabimu salih kepada kaumnya ya kaum ku innakum sesungguhnya kamu kamu berbuat aniaya atau berbuat tulim angfusahu angfusakum terhadap dirimu sendiri 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 apa tulimnya biti khawdikum dan kamu mengambil atau menjadikan alijillah anak sapi sebagai sesembah sesembahan jadi setelah nabi musa ini datang kepada kaumnya sudah mendapatkan yaitu apa kitab tawurat kembalilah pada saat itu perubahan luar biasa sedikit sekali orang-orang yang beriman kepada Allah dan banyak dari kalangan orang-orang israel itu menyembah yaitu anak sapi pada saat itu ditokoi oleh musa samiri musa samiri itu adalah muridnya insyaallah muridnya nabi musa yang terandai terbaik tapi dia sesat bahkan mengajak yaitu orang-orang bani israel untuk menyembah yaitu apa anak sapi menyembah berhala ya ini dosanya sangat besar menyembah berhalanya sudah dosanya besar apalagi mengajak seseorang untuk berbuat sirip kepada Allah maka taubatnya taubatnya itu lain orang yang pernah mengajak orang berbuat maksiat taubatnya itu harus mengatakan yang sebenarnya itu taubatnya misalnya kita pernah mengatakan mari kita menyembah misalnya apa kerumpul dan lain sebagainya misalnya lah ketika kita bertobat harus mengatakan bahwa apa yang saya katakan dulu itu adalah salah salah kita harus mengatakan kepada jamaah mengembalikan yaitu apa nilai semula nilai kebenar kebenaran itu caranya taubat bagi orang-orang pengajak kayak pendeta kayak pastor begitu itu taubatnya kan begitu dia mengatakan kepada jamaahnya bahwa selama ini apa yang saya katakan itu adalah salah 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 yang benar adalah Al-Quran langsung lah dalamnya orang Bani Israel itu karena apa menyembah anak safi tadi maka perintahnya fatubu maka bertobatlah kamu ilai bari ikum ya kepada sang penciptamu atau Allah nah tobatnya itu gak main-main faktulu maka bunuhlah angfusakum dirimu sendiri sendiri itu caranya taubat orang-orang Bani Israel ya jadi pada saat orang-orang Bani Israel itu diperintahkan untuk bertobat faktulu angfusakum ini yang dimaksud bunuhlah dirimu itu saling bunuh membunuh ya jadi anak ketemu bapak ya bapaknya dibunuh bapak ketemu anak-anaknya dibunuh ketemu ibunya-ibunya juga dibunuh dibunuh itu terus begitu sampai pada suatu saat dikisahkan dalam sebuah hadis pada saat itu Nabi Musa itu menyingsingkan yaitu bajunya ya lengannya sambil melempar mayat-mayat kurang lebih jumlahnya dihitung dalam sebuah hadis itu adalah 70 ribu orang pada saat itulah Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa wahai Musa saya kira sudah cukup taubatnya orang-orang Bani Israel Bani Israel jadi selalu bunuh-membunuh sampai 70 ribu orang orang ada sebuah hadis mengatakan juga pada saat yaitu apa Nabi Musa melihat orang-orang yang terbunuh begitu banyaknya Nabi Musa pun bersedih setelah itu ditanya wahai Nabi Musa kenapa kamu itu bersedih bagaimana ya Allah aku gak bersedih umatku kaumku ini meninggal cukup banyak kenapa kamu harus bersedih kaummu yang meninggal itu tidak meninggal rezeki dia adalah hidup kembali dan saya berikan rezeki ini kan berarti dia mati sah sahib kenapa kamu harus sedih kaummu yang meninggal itu tidak meninggal dia disini hidup kembali setelah itu saya berikan rezeki dan orang yang belum terbunuh saya terima tobat tobatnya itu jadi itulah cara tobat orang-orang Bani Israel Bani Israel itu ya jadi saling membunuh cuman enaknya ya begitu dibunuh langsung yaitu apa dijamin oleh Allah sur surga dikongkong tobat saling membunuh melayu padahal sudah dijanjikan begitu terbunuh masuk surga surga ya dibunuh itu masuk surga lah orang yang tidak terbunuh lah itu diterima tobat tobat ya kalau saya mending pilih terbunuh enak langsung masuk surga surga kalau diterima tobatnya kadang-kadang di dunia kita itu sering melakukan maksi maksiat cara hitungan begitu kenapa sudah dijanjikan begitu tobat terbunuh masuk surga surga tapi kadang-kadang kita umumnya terbunuh ya itu kan kadang-kadang kelihatan ngeri sama dengan orang yang mati sahid orang yang mati sahid itu kan enggak mati dia hidup kembali dan Allah memberikan rezeki tapi banyak orang yang tidak mau mati sahid karena takut jadi peranannya faktulu angfusakum jadi bunuhlah dirimu sendiri yang demikian itu khairun lebih baik lakum bagimu ing babariikum di sisi pencipta pencipta jadi tobat yang demikian itu lebih baik lebih baik itulah tata cara tobat yaitu bagi orang-orang Bani Israel Israel lain dengan kita kita tobat hanya membaca astag firullahal azim sambil menyesali apa yang kita lakukan sebuah maksiat tidak kita ulangi kembali kembali minimal 70 kali kita bertobat kepada Allah sehari semalam atau bisa ditingkatkan sampai 100 kali ya agar insyaallah ketika kita bertobat dosa-dosa kita pun akan dibersihkan oleh Allah jangan nunggu nanti nanti dirijiki nonggonin roh rohko ya jadi neraka itu tempat untuk membersihkan dosa dosa sesuai dengan kata dosa yang dibawa semasa hidup di dunia makanya nanti kita pun berbeda-beda ya seseorang itu berbeda-beda ketika memasuki neraka lama dan tidaknya itu tergantung dosa kalau dosanya kecil sedikit maka dia pun berada di neraka hanya sebentar tapi kalau tidak punya dosa pas mari tobat badai Allah mengambil mewafatkan kita maka insyaallah kita dalam keadaan bersih dari dosa fataba maka dia menerima tobat alaikum atasmu innaw sesungguhnya dia allahu wadiyah atawwadu yang menerima tobat arrohim maha penyayang penyayang jadi Allah itu maha penerima tobat kepada hambanya berapapun banyak dosa yang dimiliki tetap Allah itu menerima tobat dan Allah paling bahagia bila mana melihat seorang hamba ketika melakukan kesalahan dia segera bertaubat kepada Allah itu paling senang berarti dia tahu kesalahan kesalahannya dia berbanyak maja istighfar menyesali apa yang dilakukannya dan tidak akan mengulangi gembali gembali maka Allah akan menerima tobat taubatnya arrohim dan maha penyayang artinya penyayang Allah ini khusus akan diberikan oleh Allah pada orang-orang yang beriman ketika di akhirat kel kelak itu sifat arrohim dan tidak akan diberikan kepada orang-orang yang kufur kepada Allah atau orang yang durhaka kepada Allah maka mari kita kembali kepada jalan Allah ya setiap saat dengan harapan di akhir hayat kita kelak itu dalam keadaan Fusnul Khaw kita ya jadi saya kira itu yang dapat saya sampaikan semoga ada manfaatnya dan barokah di dunia wal akhirah amin ada pertanyaan tadi ibu 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 bapak 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 kami yang selesai aku lagi ngomongan tuh aslinya oke ya oke ya banggo iya gak tau tempatnya nah ini kalau gak tau tempatnya ya berarti suatu saat kita tetap mencari informasi itu kan salah satu usaha bila mana kok gak ketemu ya kita minta maaf kepada Allah secara lang langsung itu aja kalau misalnya kita mencarinya kok sudah gak ada sudah mencari kesana kemari bahkan kalau sekarang kan mudah cara mencarinya kok masih gak ketemu juga yang penting kita sudah usaha maka insyaallah Allah pun lebih tahu dengan usaha kita berarti kalau kita sudah usaha itu berarti insyaallah Allah akan menerima tobat kita tapi suatu saat kok sebelum apa misalnya kita bisa ketemu nah itu diusahakan kita tetap mengatakan yang sebenar sebenarnya itu cara tobatnya bapak-bapak bapak-bapak sabun ya ya kalau kita ngantuk mari kita ngantuk ya katakan jenangan kayak katung gerukuh bapak-bapak bapak-bapak terima kasih Terima kasih.